Intro Ya kita ngomongin itu Nacho, tadi kita ngebahas soal cinta Itu adalah gak keliatan di mata, tapi bisa dirasakan Cinta itu adalah kasat mata, lo gak bisa ngejelasin apa itu cinta Tapi yang hanya kita bisa, kita rasakan cinta itu Nah kalau sekarang ini justru kebalikannya Dia bisa ngeliat apa aja yang gak keliatan Hah? Ih! Bisa ngeliat apa aja yang gak keliatan Nah itu dia Ini spooky dong Nah kita liat dulu tayangan berikut ini ya Ini tayangan dari lagu Sarasvati, Story of Peter, ini dia Ya itu dia, tadi Story of Peter Kenapa begitu? Gak apa-apa Langsung aja kita undang kesini Risa Sarasvati Silahkan 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 Sama rombongan sih Sama rombongan sih Saya datang sama temen-temen band saya Oh, Mas Sarasvati ya Tadi kan tadi kita udah lihat tadi sebelum syuting nih, dia bilang, dia tak duduk di sofa dia takut Tapi enggak lah, jangan takutnya kan dia gak apa-apa Ya kan kalau dia bawa rombongannya itu kan itu yang nyeramkan Emang apa sih yang lo bayangin itu apa? Karena kita pernah dengar cerita nih, katanya lo tuh sebetulnya berempat ya, punya temen hayalan 455 5 Ceritain dikit, ceritain dikit Jadi waktu lo di Bandung lo tinggal di sebuah rumah Rumah, rumah tua, peninggalan Belanda Terus itu dari kecil kan, nah pas saat kecil itu yang pertemuan kami Jadi saya, lumayan, jadi ada lima Mereka ngaku namanya Peter, Hans, William, Hendrik, Janssen Dan awalnya mereka bilang mereka tetangga gitu Kok namanya bule semua? Karena mereka emang bule Belanda Oh tadinya seperti di video film story of Peter itu seperti itu? Kurang lebih hampir kayak gitu Oke Dan disitu kenalan, terus mereka ngakunya tetangga Cuman aneh kok tetangga datangnya malam terus gitu Terus Belum nyadar disitu? Belum nyadar, jadi cuman manggil Peter datang ya gitu Main yuk, mereka tiba-tiba datang gitu Umur berapa itu? Umur 9-10 Oke Dari situ udah gitu lama-lama orang rumah kok janggal Karena mereka ngeliatnya saya sendirian gitu Kamu sering sendirian, Sa, terus kamu sering jual-jual sendirian Apa-apanya sendirian Dan akhirnya tau kalau mereka beda gitu Beda alamnya dengan Pas saat beda itu mereka dipanggil lagi Dipanggil, terus ada beberapa anggota keluarga yang Ayo kita lihat sama-sama Terus ya itu-itu mereka datang Mereka sementara keluarga saya nggak liat apa-apa gitu Nggak, nggak ada siapa-siapa Oh nggak itu ada-ada Cuman ada beberapa orang yang malam itu didatang Punya kemampuan sama Terus Lihat hal yang sama? Iya, mereka bilang lihat Terus mereka bilang Sekarang lihat wujud asli mereka Itu pas mata saya diusap gitu Pas dibuka Mereka masih bisa bicara Risa, Risa tutup mata kamu Tutup mata kamu Tapi dalam keadaan badan sama kepalanya terpisah gitu Masih bisa Nah lo, Ras Nah lo Nah lo Dan disitu akhirnya tau Lama-lama tau kalau ternyata mereka adalah Salah satu korban dari Invasi Jepang ke Indonesia Pada saat Pada saat jaman penjajahan Belanda Dan mereka salah satu korban Yang di Apa ya Dan first time lo tau bahwa Ternyata mereka beda dunia sama kita Dan Pertama kali lo lihat mereka dengan wujud seperti itu Lo gak stres Stres banget Umur berapa itu? Umur sembilan itu Iya, iya Kelas 5 SD Saya dengernya aja stres Ini sekarang ikut gak? Ada Ayo lo Enggak, benerin kos kaki Enggak, sampai sekarang sesudah lo tau itu Dan Lo masih tetap berteman dengan mereka Masih, masih Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi ini kan dikala orang menceritakan lagu cinta Kesedihan Lagu-lagu galau Ini kenapa memilih jalur lagu-lagu yang apa ya Mistis gitu Apa ini emang Strategi marketing untuk gak mainstream gitu Banyak yang menyangka seperti itu kan Iya Sebenernya Awal mula dibikin lagu story of Peter pun Itu dasarnya karena Temanya juga tentang persahabatan gitu Dan pada saat itu yang Terus terang sih Kayak Peter, Hans, William, Jensen, Hendrik ini Mereka yang Salah satu yang jadi inspirasi saya waktu itu Kita nyanyi-nyanyi bareng depan kaca Terus joget-joget Terus Mereka yang memperkenalkan saya Sama lagu-lagu yang Ah, B, T Terus ada satu lagu lagi yang mereka kenalkan Dan Lumayan banyak kasih influence gitu Terus Pertemanan kami tuh Mereka tetap Besarnya seperti itu Terus saya semakin besar Semakin besar Dan Itu yang bikin jadi agak-agak jarak Kita jarang ketemu Terus Itu juga yang bikin Aduh kangen nih sama anak-anak Kayaknya kalau dibikinin lagu untuk mereka Worth it lah gitu Lo gak pengen liat ke belakang lo Enggak Enggak Tapi Eh, udah tau gue parnoan Lo gak pengen liat ke belakang Enggak Sekarang rekan kita Detektif Dinata Detektif Detektif Dinata Akan memberikan beberapa Fun fact-fun fact Tentang misteri-misteri Di Tonight Fun Fact Saya akan membacakan tentang fun fact beberapa lukisan-lukisan yang mistis Lukisan mistis di dunia Berikut informasinya Yang pertama adalah The Hunt Stresses Him Merupakan salah satu lukisan yang diciptakan oleh Bill Sonham pada tahun 1972 Di Oakland, California Lukisan ini juga dikenal sebagai lukisan paling menyeramkan di dunia Konon Sepasang anak kecil yang berada di lukisan tersebut Kadang ia bergerak pada malam hari Lukisan berikutnya Ada lukisan yang berjudul The Crying Boy Lukisan yang diciptakan oleh Bruno Amadeo ini Menggambarkan seorang anak kecil yang mengekspresikan kesedihan mendalam Legenda yang terkenal dari lukisan ini adalah Beberapa gedung yang menampilkan Atau memiliki lukisan ini Mengalami kejadian kebakaran Hei itu kenapa ditampilin disini tapi ya Serem loh Untung ini bukan gedung Ini studio Dan berikutnya dari dalam negeri adalah Lukisan Nyiroro Kidul Lukisan Nyiroro Kidul yang paling terkenal adalah karya Basuki Abdullah Meskipun bukanlah dari sosok yang sebenarnya dan hanya dari hasil olah spiritualnya saja Basuki sendiri mengatakan wujud Nyiroro Kidul adalah tiada Ketiadaan tersebut dilukisnya Dari inspirasi pengetahuan sejarah dan juga pengalaman hidupnya Kedalam wujud sebuah lukisan Yang hingga kini tergantung di sebuah kamar Hotel Demikianlah informasi dari saya Terima kasih Ya terima kasih rekan detektif Dinata Nanti juga kita Beberapa waktu lalu kita sudah mengirimkan Apa Tweet ya Tweet Untuk Kaulah Muda mengirimkan foto kepada kita Analisa Risa Nanti fotonya akan dianalisa oleh Risa Susmek Bukan Risa Saraswati Iya Risa Saraswati Untuk menganalisa ada apa di foto ini ya Risa Rumbewa Itu Risa Rumbewa Selain itu Risa juga ya Tapi Risa selain teman-teman lo itu Peter dan kawan-kawannya Lo sebenarnya bisa memang punya bakat untuk melihat hal-hal itu Jadinya sih kayak gitu Jadi karena kejadian pertemanan sama mereka akhirnya yang lain-lain muncul gitu Tapi lo tidak berkomunikasi dengan yang lain hanya teman-teman lo ini Berkomunikasi juga sih Oh berkomunikasi juga Iya Eh tapi waktu lo kecil Risa Karena lo berteman dengan mereka Lo gak pengen pake ngian sesuatu Aneh-aneh aja Waktu lo berteman dengan mereka Lo pastikan kehidupan sosial lo beda dong dengan anak-anak lainnya Anak-anak lainnya main dengan teman sebayanya Main biasanya Sementara lo main dengan teman-teman lo yakini gitu Sempet-sempet kayak gitu Jadi kurang bersosialisasi sama teman-teman sekolah Jadinya asik di rumah Jadi di rumah tuh ada gudang di atas gitu Dan senang banget disitu Menghabiskan waktu disitu Di sekolah malah gak betah gitu Tapi lama-lama sih Udah SMP, SMA Sampai akhirnya kuliah udah mulai Udah mulai membaur lah Soalnya terlalu banyak sih mereka Iya, iya Oh jadi kalau mereka gak suka sama teman-teman lo Gitu ada beberapa Mereka menunjukkan dengan cara-cara seperti ini Iya mereka suka ngasih apa ya Ngasih kode gitu Kalau ini orangnya gak benar atau apa Mereka kasih ini Tapi enak juga berarti loh Berarti mereka baik ya Baik sebenernya Makanya lewat buku Terus lewat lagu juga Kayak pengen apa ya Bilang sisi Hantu-hantuan Yang lain dari biasanya gitu Karena orang kan mikirnya Wah kuntil anak serang Mereka jahat Bisa menggunuh atau apa Itu sebenernya gak Enggak mungkin Jadi kuntil anak itu baik Enggak baik juga Enggak baik juga Sebenernya cuma mereka bisa mempengaruhi isi kepala lu buat melakukan hal yang buruk gitu Oke Tonight shower Setelah ini Kok tonight shower? Penonton kita tuh Tonight shower Tonight shower Slanker Tonight shower Tonight shower Oh iya 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 Kalau gak dipakai gak apa-apalah ya Nanya juga nyobakan ya Oke Risa silahkan bersiap-siap Silahkan bersiap-siap Thank you Tampil bersama Saraswati Ya Nah Malah makin tegang Kamu selanjutnya nanti juga yang hadir Akan makin menegangkan malam hari ini Oh iya Ya Ini seperti kopi nih Tumpah semua Nanti kita balik lagi Ini dia Risa Saraswati Api te ayanak Kaduh hiji boneka Tekinte saena Sarang lucuna Ku abdi di erokan Eroknya sae pisang Cimangga tingali boneka abdi Set-eyed boy in his silly place Sometime he stare Sometime he hide Perfekat speed At his tiny hands Weeping from distance In black and white Ah 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 Nobody sees him when he's around But he's beside me whenever I'm down Run up by the player of my silky dress So I could never forget his face So i could never forget his face Ah 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 Ah